Sebanyak 805 personil Satpol PP yang merupakan perwakilan dari berbagai daerah mendatangi Kabupaten Pati dalam rangka perayaan hut Satpol PP yang ke-66 yang bertempat di Alun-Alun Pati pada Rabu pagi. Satpol PP merupakan aparatur daerah yang mempunyai peran penting dalam pemberdayaan masyarakat sekaligus salah satu pilar yang mampu menyerap aspirasi masyarakat secara langsung. Ganjar Pranawa menuturkan di level provinsi akan menyusun pelatihan bagi Satpol PP guna meningkatkan kinerja Satpol PP di tengah masyarakat. Bagaimana agar Kabupaten Pati itu bersih, agar dia melakukan pendekatan-pendekatan yang istilah saya tadi Satpol PP kebersihan. Pariwisata, maka Satpol PP pariwisata, di tempat-tempat wisata kan nggak boleh keren-kereng Wah itu nanti orang nggak nyaman. Tapi kalau orang bisa datang dengan pakaian yang bagus gitu ya. Termasuk wisata karaoke itu ya Pak. Kenapa? Termasuk wisata karaoke. Sampai kami keren dengan karaoke. Selain pendekatan dengan masyarakat Satpol PP diharapkan mampu menjaga kebersihan lingkungan daerah dengan mengajarkan arti penting kebersihan di tengah masyarakat. Oksanur Ajai, Simbang Lima TV melaporkan.